Halo, selamat datang di terjemahan Iyuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 61. Kemarin kita sudah mempelajari di halaman 57, 58 ya. 58, penggunaan kata-kata me, ya. Minta izin. Ini cara minta izin kepada orang yang lebih besar. Seperti yang sampaikan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pengucapan minta izin yang lain. Nah, sekali lagi, ini terjemahannya ya, halaman 61. Kita akan bermain peran pelajar di percakapan di bawah ini. Artinya kita akan bermain melatih percakapan ya. Berdasarkan percakapan yang di bawah ini. Ini dia. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru membacanya. Kedua, kita mengucapkan kelimatnya setelah beliau. Kemudian dalam kelompok, kita akan mempraktekannya, ya. Bermain peran pembicara atau mempraktekannya. Seperti biasa, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini ada berapa percakapan? Lima. Setelah ini, kita akan menjawab, ya. Menjawab pertanyaan atau tugas di halaman 63, ya. Nah, ini percakapannya kita terjemahkan. Lina, bisakah saya gunakan penamu? Dayu. Tentu. Ambil yang warna hijau, ya. Yang kedua, Udin. Apakah kursi ini ada orang? Boleh, bisakah saya duduk di sini? Tidak. Satu kakinya hilang. Ambillah, ya. Take ini, ambil. Lah, please. Ambil lah yang sebelah sana, ya. Nomor tiga. Siti, ayo kita bungkus hadiah untuk Lina. Beni, bisakah kita lakukan di sini? Beni jawab, silahkan. Tetapi, jangan buat kekacauan, ya. Kekacauan atau mengotori. Jangan buat kotor. Nomor empat. Nomor empat. Udin. Hari sangat dingin. Bisakah saya gunakan jaketmu? Edo. Tentu. Saya punya dua jaket. Saya harap jaketnya tidak terlalu besar untukmu. It ini mengacu kepada jaket, ya. Nomor lima. Beni, bolehkah saya pergunakan, bolehkah saya pergunakan koran bekas, ya. Yus ini artinya bekas untuk membungkus hadiah saya. Dayu. Ayolah, Beni. Jangan. Jangan gunakan kertas saya. Nah, ini ada kesalahan dikit. Harusnya ini tidak pakai titik dan U-nya huruf kecil. Karena ini satu kelimat. Jangan pergunakan kertas saya. Yang kertas saya itu tinggal sedikit lagi. Nah, itu terjemahannya, ya. I have some left. Yang punya saya tinggal sedikit lagi. Nah, kita lanjut ke halaman 62. Nah, kita akan memperhatikan kembali pada percakapan yang di atas, ya. Artinya percakapan dari awal ini. Ya, untuk tugas halaman 63. Ya, untuk tugas 63. Ya, ini dia. Percakapannya adalah dari atas. Nah, dari sini. Ya, dari sini percakapannya kita ambil. Nanti kita bahas. Ya. Nah, lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Kita akan juga akan membaca percakapan di bawah. Ya. Ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana seseorang menyampaikan atau, ya, menyampaikan atau mengajak orang lain untuk melakukan sesatu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca masing-masing pernyataannya secara hati-hati, ya. Kedua, kita akan mempelajari contoh yang diberikan. Yang ketiga. Yang ketiga, kita akan menemukan kalimat dalam masing-masing percakapan itu yang menyatakan untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ya, kemudian, kita akan meletakannya masing-masingnya ke tabel analisa. Jadi, kita akan menentukan, nah, seperti me ini, contohnya ini. Nah, di mana letaknya, ya. Nah, masing-masing kita akan menuliskannya di buku. Ya, di buku. Harus itu. Atau mengutik-mengetiknya dengan komputer. Bagi kalian yang punya komputer atau membawa komputer, ya. Terakhir, dalam kelompok, kita akan mempresentasinya, ya, secara oral. Nah, kita lanjut. Ini keterangannya, bergunakan, mengucapkan kalimatnya dan menggunakan tanda baca secara benar. Juga, waktu mengucapkannya dengan keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Ya, ini jawabannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh, ya. Kita lihat, kita bandingkan, ya. Saya bagi dua ini. Ini yang kemarin itu, yang halaman 58. Nah, ini. May, I, ya. Jadi, ini, apanya, ya. Subject. Wash my hands, ma'am. Nah, ini dia. Diambil dari kalimat ini, ya. Jadi, kita meletakkan di mana kata-kata may. Yang pertama, tentukan dulu, mana kalimat yang minta izin itu. Setelah itu, baru menentukan di mana kata-kata, kata-katanya harus diletakkan dalam tabel ini. Nah, ini, may, disini letaknya, I, ya. Wash my hands. Ini, ibu. Nah, seperti ini. Eh, ini dia. Ini dia. Maaf. Ini yang pertama. Yang kedua ini. Ya, si Udin. Please. Nah. Mana dia. Nah, ini. Please. Excuse me. Ya. Nah. Ini kelimaannya, ya. Nah, yang ketiga lagi. Nah. Jadi, ini yang ketiga. Kita coba isi. Ya. Nah. Yang ketiga. Kita perbesar sedikit dulu, ya. Nah. Nah, ini. Ini dari percakapan ini. Jadi, yang Siti, percakapannya adalah, ini di sini me. Ini di sini I. Ya. Nah, di sini as. Nah, as. My group. Nah, sampai it. Ya. Karena tidak ada sapaan kepada guru, maka yang sebelah kanan ini kosong. Hmm. Lanjut. Yang si Edo lagi. Nah. Ini me. Mei. Ini I. Di sini I, ya. Nah, lanjut ke open. 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 Di. Windows. Ya. Dan di sini. Mem. Ya. Nah, itu dia. Itu jawaban untuk kolom pertama. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, percakapannya berdasarkan dari sini. Hmm. Ini dia. Ini menggunakan kata-kata Ken. Nah, ini karena sama besar, ya. Jadi, Siti. Ken di sini. Ken. Nah, ini di sini I. Ya. Lanjut ke sini. Ini urap, ya. Sampai peper. Ya. Nah, itu dia. Yang Edo lagi. Nah, ini si Edo. Minta kertas. Mei di sini. Ya. Mei. Di sini adalah I. Nah, di sini pergunakan use sampai give, ya. Nah. Nah, yang berikutnya. Edo. Nah, ini dia. Dari sini dia, ya. Kelimatnya, ya. Close. Nah, lanjut. Siti. Di sini ada dayu, ya. Dayu. Nah, di sini adalah me. Di sini I. Di sini use. Sampai give, ya. Yang dari percakapan ini, ya. Dari percakapan ini, ya. Lanjut. Nah, si Lina lagi. Nah, ini dia. Ya. Ini percakapan, ya. Di sini can. Di sini I. Ya. Use. Ya. Use. Sampai pen. Nah. Yang Udin. Nah, Udin. Udin. Can di sini, ya. Can. I. I. Sit. Nah. Sit. Sampai. Iya, ya. Nah. Yang kelima, Siti lagi. Nah. Nah, ini dia. Ya. Jawabannya. Benny di sini. Ya. Di sini can. Di sini we. Di sini. Di sini. Do. It there. Ya. Nah. Sampai sana. Yang Udin. Nah. Ini dia. Ya. Di sini can. Di sini I. Ya. Di sini wear. Wear. Sampai your jacket. Ya. Yang Benny lagi. Yang Benny ini dia. Ops. Nah. Ini. Yang Benny. Ya. Aduh. Nah. Benny. Can. Di sini can. Can. Di sini I. Lantas. Di sini. Use. Sampai. Give. Ya. Nah. Ini dia. Ya. Sampai give. Nah. Di sini dia ya. Ya. Nah. Sampai disitu. Nah. Lanjut. Kita terakhir jurnal. Nah. Di dalam jurnal ini. Masing-masing kita. Ya. Dalam jurnal ini. Kita. Masing-masing kita. Akan menuliskan refleksi. Atau. Imbal balik ya. Apa yang telah kita pelajari. Boleh menggunakan bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesia. Nah. Apa yang kita pelajari. Di. Di. Bab ini. Yaitu. Mana dia. Saya sudah belajar. Untuk. Nah. Menggunakan. Kata. Dan. Can. Untuk. Meminta. Meminta izin. Ya. Dari seseorang. Untuk melakukan sesuatu. Ya. Bisa kamu terjemahkan. Ya. Jadi. Saya telah mempelajari. Menggunakan. Terjemahkan dengan. Google Translate. Nah. Aktivitas. Aktivitas. Yang paling disukai. Ya. Nah. Itu tergantung. Bagaimana. Di kelas kamu nanti. Apa-apa saja. Aktivitas kelas. Yang kamu sukai ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih dahulu. Setelah itu. Terjemahkan ke. Bahasa Inggris. Menggunakan. Google Translate. Begitu juga. Aktivitas. Yang paling susah. Ya. Paling sulit. Pelajaran mana. Nah. Ini pelajaran mana yang paling murah. Pelajaran mana yang paling sulit. Nah. Terakhir. Apa yang harus saya lakukan. Untuk menjadi lebih baik. Nah. Tentu. Akan mempraktekan. Dalam kehidupan sehari-hari. Kata May. Dan Ken. Untuk meminta izin. Kepada seseorang. Seseorang. Untuk melakukan sesuatu. Nah. Itu dia. Itu jawaban dari tugas halaman 64. Nah. 64. 63 dan 64 ya. Nah. Sampai disini dulu. Untuk semester. Untuk video berikutnya. Kita masuk bab lima ya. Jangan lupa subscribe. Dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.